Shalom Bapak Yusara, saya melihat sebuah tayangan viral di media sosial di mana ada sebuah antrian kasus perceraian panjang terjadi sebuah pengadilan agama. Antrian tersebut disebut seperti antrian sembako, orang melimpas sampai di luar kantor, dan captionnya ditulis, dunia sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Saya ikut rihatin dengan kondisi tersebut. Saudara, memang pernikahan kadang tidak segampang apa yang terlihat mata. Ya, pasangan yang berhasil mempertahankan pernikahannya, membutuhkan kerja yang keras untuk merawat pernikahan dan rumah tangganya. Mereka harus melibatkan Tuhan terus-menerus dalam pernikahannya. Jika pasangan orang percaya melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, saya percaya bahwa pernikahannya akan menjadi pernikahan yang berbahagia. Saran saya bagi yang belum menikah, Ibatkan Tuhan dalam memilih pasangan, dan pilihlah pasangan yang takut akan Tuhan. Carilah calon pasangan seorang yang bertanggung jawab, bekerja keras, dapat dipercaya, dan hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mungkin tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin mendapatkannya. Berdoa lah untuk hal itu. Engkau yang sudah menikah, biarlah terus berpegang pada firman Tuhan yang berkata bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan karakter dan kehidupan seseorang. Mengubahkan pernikahan yang rusak menjadi pernikahan yang bahagia. Berdoa dan terus berusaha merawat dan memperbaiki pernikahan dengan pertolongan Tuhan. Belajar untuk saling mengasihi, saling menghargai pasangan yang ada. Jika saat ini pernikahan sedang goyah dan engkau sedang putus asa, Matius 11 ad 28 berkata, Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadanya dan minta pertolongan Tuhan. Jangan bercerai, jangan mencari nasihat dari dunia. Tidak ada yang sempurna, tetapi pertolongan Tuhan lah yang kita butuhkan. Tuhan sanggup memulihkan pernikahan dan menjadikan pernikahan kita berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati semua pernikahan yang ada. Amin.